Bersiaplah untuk kekalahan telah. Teruslah bermimpi. Aku akan mengalahkanmu dengan mata tertutup. Menghindar? Iya, begitu. Ada seseorang di pintu. Aku akan periksa. Hei, aku terganggu. Siapa itu? Aneh, tidak ada siapapun di balik pintu. Mereka pasti tidak akan mengira kamu seperti ini. Makhluk berbulu, selamat datang, kawan-kawan. Anjing-anjing, hebat. Oh, hai, nama aku Taylor. Jangan gigit aku. Dari mana dia datang? Lihat, ada banyak. Lucu sekali. Anak-anak anjing aku datang. Sepertinya mereka ramah. Apa mereka tersesat? Sayangnya hewan tidak bisa bicara. Tapi mereka bisa memencet tombol. Dia menyalakan TV. Hei, ada berita. Kami tidak punya apapun untuk memberi makan hewan. Penampungan anjing kami kehabisan uang. Kasihan mereka tinggal di jalanan lagi. Hari yang indah. Aku akan memeliharamu. Kalian nonton apa? Hah? Jadi kalian dari penampungan? Berarti mereka menginginkan kita jadi pemilik baru mereka. Kita harus bantu mereka. Oh, oh. Ada serpihan di kakinya. Tenanglah, manis. Dokter Mia akan menolongmu. Sudah selesai. Aku memberimu resep pelukan setiap hari. Ayo pelihara mereka. Ya, aku tidak masalah. Aku juga. Ayo cari makanan. Kami akan kembali. Apakah mereka bisa menjadi pemilik hewan yang baik? Ayo kita lihat. Ini makanan anjing paling mahal. Mike, lihat. Tunggu. Ada banyak jejak kaki. Kemana arahnya? Mia, kurasa hewanmu juga terlibat dalam hal ini. Ayo bersih-bersih. Anjingku tidak kotor, kan? Oh, tidak. Mereka menyusut. Bagaimana ini? Apa ini adalah mantra? Aku ada ide untuk menyadarkan mereka. Aku akan kembali. Semoga berhasil. Apa mereka akan kembali normal kalau aku mengepel lantai? Bagaimanapun tidak ada salahnya, kan? Aneh. Sebaiknya aku bawa pergi anjingku. Ayo, kawan, sebelum kau tersihir juga. Mungkin dia butuh air. Seperti jamur. Mereka tumbuh sehabis hujan. Mungkin anjing juga. Aku akan buat hangat agar dia nyaman. Berhasil. Kau bukan hanya menawan saja, tapi juga bersih. Mia, lihat. Kau berhasil. Aku hanya memandikannya. Kenapa tidak terpikirkan? Akanku coba juga. Ini terlalu kecil. Anjing besar butuh kondisi khusus. Iya, kau tumbuh. Si cantik duduk di sini. Iuh, bau itu. Ini tidak bagus. Aku punya ide. Ayo segarkan napasmu. Apa kau suka aroma mint? Lihat saja. Semua akan senang dengan senyumanmu ini. Kau harus bersihkan semuanya. Seperti ini. Keren sekali. Sekarang kau sangat lucu. Keliharaanku harus mewah sepertiku. Pertama, buat gaya rambut modis untukmu. Apakah tren mode anjing saat ini? Ah, tidak penting. Selera keren ku akan membantumu. Tidak pernah gagal. Haruskah ku buka salon perawatan hewan pribadi? Hmm, ada yang kurang darinya. Ayo sekarang dandani jarinya. Aku tahu caranya. Apa yang lebih keren dari pedikur warna cerah? Tinggal pilih cat kuku yang tepat. Terlalu simpel. Tidak cukup mahal. Tidak, salah juga. Entahlah. Oh, aku tahu sekarang. Ayo, kawan. Kau tidak suka, ya? Hah? Oh, kakiku gantel. Tunggu sebentar. Tentu saja. Kenapa tidak kusadari? Sepatu keemasan dari Trumani akan membuat semua orang pangling padamu. Kau bisa bangga pergi ke karpet merah. Bagus. Ayo, teman kaki empatku. Jadi, apa rencananya? Langkah pertama sudah selesai. Kita butuh kalung. Semua anjing yang punya pemilik memakainya. Mulai dari mana, ya? Aku ada ide. Bisa kulakukan apapun. Anak anjing akan suka. Kawan, kemarilah. Hewan pintar. Aku akan membuatkanmu kalung yang indah. Biar kupakaikan, ya. Bagus. Ini tidak akan sulit. Aku siap. Tapi aku butuh meja kerja. Terima kasih. Itulah pemilik yang peduli. Mike yang kaya sangat ingin membuat anjingnya bahagia. Bagus. Ambil bahannya. Kaitkan semua. Lihatlah, kalung LED. Modis dan juga berguna. Aku tidak akan kehilanganmu bahkan di kegelapan. Kau suka? Aku akan mengajakmu jalan di taman. Ini terlihat keren. Ayo kita lari keluar, hewan keren. Lalu, apa yang akan dibuat Taylor si super kaya untuk teman berbulunya? Dia tidak biasa melakukan apapun sendiri. Sepertinya kau butuh kalung. Biar kupikirkan. Oh, aku punya rantai emas. Ayo dicoba padamu. Mewas sekali. Kau terlihat sangat keren sekarang. Emas kecilku. Aku harus adakan pemotretan untukmu. Eh, anjingku juga butuh kalung. Tapi aku tidak punya apapun. Harus improvisasi seperti biasa. Hei, ada solusinya. Mungkin aku tidak punya uang, tapi aku punya kecerdasan. Tali ini akan berguna. Aku tidak perlu beli apapun. Siapa bilang hadiah harus mahal? Si bokeh Mia tahu hal yang paling penting adalah dibuat dengan cinta. Kalung kerajinan yang indah. Sentuhan terakhir. Indah sekali. Kurasa anjingku akan suka. Kemarilah, sayang. Aku punya apa untukmu? Kau mau memakainya? Aku tahu kau akan menghargainya. Siapa anjing yang paling manis? Pastinya adalah kau. Aku mengagumimu. Kalungnya sudah dibuat. Kita beralih. Anjing kami butuh rumah. Aku yakin bisa membuatnya. Kota kardus membantuku lebih dari sekali. Sekarang juga akan membantu. Sayangku, kau di mana? Lihat kotak lucu ini. Bagaimana menurutmu kamu di sini? Dia tidak setuju. Baiklah, ada apa lagi ya? Kau suka dengan yang ini? Tidak muat juga. Bahkan hamster tidak akan mau di sini. Baiklah. Semua kotak ini tidak pantas dicoba. Aku terlalu menganggap enteng masalah. Mia, kau sedang apa? Aku mau buat rumah anjing, tapi kotaknya kecil. Lebih baik aku minta bantuan profesional. Halo, aku butuh rumah anjing. Kirimkan yang terbaik ya. Tolong cepat. Viu, pengiriman mendesak. Ini rumah anjing yang mewah. Terima kasih. Ambil kembaliannya. Ini, ambillah manusia malang. Hei, aku bukan pengemis. Tapi aku butuh uang. Biarkan anjingku tahu betapa aku mencintainya. Iya, rumahnya sangat bagus. Tapi aku juga buat sesuatu yang keren. Mike tidak butuh kotak ini. Iya, ini ukuran yang pas. Aku hanya perlu mengubahnya sedikit. Kupotong yang tidak diperlukan. Hah, hampir lupa bagian terpenting. Anjing butuh pintu masuk, ya kan? Ini keren. Beberapa sentuhan kecil seperti ini. Hewan berbuluku akan senang dengan rumahnya. Oh ya ampun, kau sedang apa? Tapi itu terlihat bagus. Tapi kita perlu menamainya. Misalnya adalah bokeh. Kenapa menutupi kebenaran? Para anjing pasti tidak akan kebingungan lagi. Iya, lumayan juga. Bagus. Hei, kau sedang apa? Kami sedang membuat rumah untuk anjing. Tunggu sebentar. Aku harus menelpon. Bangunkan aku rumah. Bukan, ini untuk anjing. Bagus sekali. Halo, aku sudah siapkan beberapa rencana. Lihatlah, ini rumah dalam bentuk tulang keemasan. Tidak, tunjukkan yang lain. Kayu merah? Tidak, sudah bosan. Tunjukkan rencana yang pertama lagi. Sepertinya aku suka. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Halo, keemasan cepatlah. Pesananmu? Bagus, taruh di sini. Ya, Taylor si super kaya tahu banyak tentang barang mewah. Ini menyenangkan. Terima kasih ya. Oh iya, ini adalah upamu. Dan tipnya. Oh, hari ini aku akan belanja. Kawan-kawan, sekarang anjingku juga punya rumah. Ayo kita mulai acara pembukaan. Siap? Wow, ya. Selamat pindah rumah untuk teman baru kita. Mereka pasti suka. Mia, Mike, dan Taylor senang bisa membuat teman berkaki empat mereka bahagia. Masing-masing merawat peliharaan dengan cara sendiri. Tapi mereka sangat menyayanginya. Dan tidak hanya itu kejutan yang disiapkan pahlawan kita untuk anjingnya. Ketiga anak anjing ini beruntung bersama pemiliknya. Belum lama ini mereka tinggal di tempat penampungan dan memimpikan seseorang yang baik hati akan membawa mereka. Dan sekarang semuanya punya kandang nyaman dan kalung yang bergaya. Kita sangat hebat, dengar. Apalagi kekurangan teman kita, pakaian. Halo, tolong kirimi penata gaya. Iya, kami butuh yang paling modis. Mereka bilang tunggu sebentar. Halo, aku punya jaket yang sangat mahal untukmu. Tidak, kau tidak mengerti. Kami butuh pakaian untuk anjing. Lihatlah, kostum dinosaurus untukmu dan kalung yang indah hanya untukmu. Oh, aku suka. Kami beli ini. Lihat pakaian ini, keren. Mungkin aku bisa membantumu? Tidak, terima kasih. Oke, selamat tinggal. Aku harus mencari ide. Ketemu. Aku punya sweater usang. Perlu dimodifikasi saja. Ini bukan pertama kalinya untukku. Satu gerakan dan sweater menjadi rompi anjing elegan. Super. Iya, kami lakukan segalanya. Keren. Sekarang peliharaan kami senang. Apa pendapat kalian tentang pakaian anjing? Beritahu di komentar pakaian apa yang kalian suka. Sementara itu, anjing kami memutuskan untuk menonton Trum TV. Iya, aku adakan pesta di kapal pesiar. Jadi atur makanan pembuka dan minuman. Gelandangan? Eric, beri orang ini uang. Aku rasa ini cukup. Ini, beli makanan untukmu. Apa ini? Lembaran uang? Aku bukan gelandangan. Aku bahkan tidak terlihat begitu. Meskipun begitu, tidak masalah diberi uang. Taylor mengadakan pesta. Susan yang miskin tidak punya waktu untuk berdansa. Sementara yang lain bersenang-senang, dia bekerja keras. Hei semuanya, kalian mau minuman dingin? Iya, terima kasih. Tolong singkirkan gelasnya. Milikku juga. Ini tipmu. Wow. Itu Ethan, pria paling tampan di kampus dan juga pria incaran Susan. Tapi aku tidak mungkin tampil dengan baju begini. Bagus. Ini lebih baik. Sekarang dia tidak bisa menolak peson aku. Wow, Susan. Kau terlihat cantik. Terima kasih. Aku tidak menyangka kau ke pesta ini. Biar aku mentraktirmu minum. Hei, apa-apaan ini? Mana seragam pelayanmu? Eric, berikan lencana. Sepertinya Cinderella kita harus meninggalkan pesta lebih cepat dari yang dia duga. Taylor benar-benar kejam. Susan, maukah pergi denganku? Ethan, kau serius? Tentu saja aku mau. Pastikan mencatat semuanya. Topik ini akan keluar di ujian. Jangan melewatkan apapun dalam matematika. Tapi sikaya Taylor sibuk dengan hal yang lebih menarik. Oh iya, aku perlu cetak beberapa poin agar memecahkan rekor. Ibu harap semua mengerti. Taylor, kau sedang apa? Bagaimana kau akan belajar untuk ujian jika tidak mencatat? Apa maksud ibu? Pengawalku mencatat semuanya. Eric, kemarilah. Tunjukkan pada ibu Rose. Sekarang, berikan kertasnya. Kau ini kenapa? Biar aku ambil sendiri. Tunggu sebentar. Oh, apa ini gambarku? Oh, Pak Eric. Apa maksudnya ini? Aku ingin bilang kalau aku menyukaimu. Aku selalu dapat nilai A dalam matematika. Benarkah? Sepertinya kau lupa kalau punya pekerjaan. Tunggu. Bagaimana kencan kita? Kemarilah. Aku menjual hotdog terlezat di pameran. Kenapa berteriak begitu? Hei, kalau mau foto kenang-kenangan yang keren, tempat ini adalah pilihan yang tepat. Siapakah yang mau limun? Akan kuajari cara membuat wajah paling lucu. Wow, banyak sekali barang-barangnya. Oh, apa yang kau punya? Wajah mana yang kau suka? Yang itu. Kalau begitu, lakukan. Lihatlah ke kamera dan tirukan aku. Tidak, bukan begitu. Kau harus tunjukkan gigimu seperti dinosaurus. Keren, terima kasih. Aku senang kau suka. Ambillah permen ini. Sampai jumpa. Kapan kita dapat pelanggan? Tenang, mereka akan datang. Oh, apa kau mau limun? Hei, bagaimana kalau foto yang lucu? Sudah lama aku tidak bersuah foto. Aku mau wajah yang itu. Ini saat kau menyalakan kamera depan tanpa sengaja. Keren. Apa benar begini? Sempurna. Sekarang ambil fotonya. Ide bisnis pas-pasan Susan sangat berkembang. Keren. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Aku yang berterima kasih. Jangan lupa ambil permennya. Ini favoritku. Aku pasti kembali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eric, kenapa gadis miskin ini punya banyak pelanggan? Eric, bisa mengajariku membuat ekspresi wajah yang lucu itu? Hmm, kenapa tidak? Coba lakukan ini. Apa benar begini? Tidak juga. Biar ku perbaiki. Buat bibir seperti tabung dan naikkan alis. Oh, begitu. Aku mengerti. Terima kasih. Ambil permen ini. Wow, ini emas. Dan ini untukmu. Kerja bagus, Susan. Kau pasti seorang bintang di pameran ini. Eric dan aku sedang berbelanja. Oh, tidak. Kita sudah punya itu. Aduh, perutku sakit. Sepertinya aku keracunan setelah makan udang emas. Kita butuh tisu toilet sekarang. Kalau kau mau, aku punya tisu toilet emas. Oke. Seratus, dua ratus. Oh, aku lupa. Harus kuulangi lagi. Berikan saja semua. Aku akan membelinya. Terima kasih. Beruntung sekali. Sekarang aku tidak perlu bekerja seumur hidup. Aku tidak tahan lagi. Dikunci. Oh, tidak. Aku selamat. Jangan khawatir, Tuhan. Aku menjagamu. Jangan makan udang saat sarapan. Susan yang miskin harus hidup dengan anggaran ketat. Apa? Kecoha. Dia pun siap bertarung dengan berani demi setiap makanan. Aku tidak akan kalah. Seperti di karate. Kia. Rasakan pencuri licik. Kecoha yang malang. Siapapun yang mencoba mencuri makananku akan kuhajar. Ikannya masih ada. Ini hanyalah mimpi buruk. Piu. Tapi sebaiknya beli insektisida untuk berjaga-jaga. Ceramah Pak Carter terkadang sangat membosankan. Tapi apakah sangat membosankan hingga beberapa siswa lebih asik mengacungkan jari ke udara? Hei, Taylor. Kenapa tidak mencatat? Apa yang kau lakukan? Tidak perlu khawatir, Pak. Aku sudah dokumentasikan. Berkat lensa berteknologi tinggi terbaruku. Cobalah. Bapak bisa periksa sendiri. Baiklah. Mari dicoba. Luar biasa. Kau bisa temukan apapun di sini. Sekarang kau mengerti kekuatan teknologi yang tinggi? Iya. Ini keren. Sepertinya Taylor bukan satu-satunya siswa yang menikmati bantuan perangkat model baru. Susan, kau punya lensa super juga? Ya, begitulah. Ini, lihat. Aduh, mataku. Kau ingin membuatku menjadi Cyclops? Kau mendapat F karena mencoba menyakitiku. Tunggu di sini. Aku pastikan aman dulu. Semuanya aman. Masuklah. Bagus, terima kasih. Ruang bioskop khusus untukku seperti yang kusuka. Ini cara untuk menikmati film. Nona, mau kemana? Sekarang untuk sesi pribadi. Tapi aku sudah menunggu setengah tahun untuk film ini. Sepertinya aku perlu trik. Oh, aku bisa mati karena bosan. Mungkin ada filter baru di Instagram. Sepertinya ada satu penonton lagi di bioskop. Oh ya, itu baru aksi. Itu pasti menyakitkan. Oh, di sini ada tumpuan kaki. Tapi tidak masalah. Ini pasti menjadi salah satu film favoritku. Mungkin tidak terlalu nyaman, tapi Susan dapat kesempatan untuk menonton film di barisan depan juga. Aku berhasil. Aku ahlinya. Hiburan favorit Taylor adalah menghitung uang. Hatshu, kita harus mengambil tindakan sekarang. Dokter pribadi orang kaya tidak membiarkan sesuatu terjadi pada pasien yang berharga. Napasnya baik-baik saja. Diagnosisnya kau benar-benar kaya. Hiu, melegakan. Aku sudah ketakutan. Hatshu. Dokter Eric, ambil suntikan emasnya. Akhirnya. Hei, siapa yang mengambil tisu toilet? Kembalikan, aku lebih butuh. Saat ini Susan yang miskin sedang sakit dan hidungnya melet. Aku tidak tahan lagi. Hatshu. Harusnya jendela jangan terbuka di malam hari. Oh tidak, aku butuh sesuatu untuk meledakan hidungku. Dia tidak punya uang untuk beli obat dan tisu yang biasa sudah lama habis. Improvisasi dan kreativitas datang untuk menyelamatkan. Untung saja aku bisa dapatkan tisu toilet. Aku harus dapat penghargaan untuk semua ini. Sementara Susan dan Taylor sedang sakit, ada semacam keributan di kampus. Sayang, kuliahku akan segera dimulai nanti ku telpon. Ini masalahnya. Tinta pulpennya habis, jadi dia ingin menulis dengan pensil. Nicole, boleh aku pinjam pensilmu? Tentu. Tunggu sebentar. Si kaya Nicole selalu membantu temannya. Tapi temannya itu harus menunggu lebih lama. Lagi pula semua tahu, Tas Wanita, ya. Ataupun Ransel adalah segitiga bermuda. Oh, ini dari pesta ulang tahunku. Aku lupa membuangnya. Orang biasa tidak akan mengerti sihir semacam itu. Waktu berlalu, barang-barang terus bermunculan seperti dari topi ajaib penyihir. Kenapa ada di sini? Oh, lihat. Aku temukan pulpen. Aku lupa. Kau kan meminjam pensil. Ini dia. Ada di bagian bawah. Bagus. Terima kasih. Banyak usaha untuk sebuah pensil. Oh, baiklah. Aku bersihkan setelah pelajaran. Kau juga punya penghapus? Penghapus? Pasti ada di sekitar sini. Coba kulihat. Bukan ini. Dengar. Aku berubah pikiran. Kau tidak perlu mencarinya. Sebenarnya aku lebih suka menyelesaikannya di rumah. Kau yakin? Terserah. Adakah pagi yang baik tanpa mandi santai? Cukup beralasan kenapa kamar mandi Taylor harganya mahal. Dia hanya perlu arahkan kamera ponselnya ke kode QR dan semua yang diinginkan dia dapatkan. Sekarang aku lapar. Oh, sarapannya, Tuan Taylor. Hmm, apa yang kau masak? Kue coklat dan stroberi. Ini enak seperti biasa. Tentu dengan layanan seperti itu, Taylor juga tidak perlu berdandan sendiri. Ada yang kurang. Mungkin detailnya? Iya. Kenapa tidak aku pikirkan itu? Sekarang lebih baik. Lebih banyak emas tidak masalah. Sudah cukup. Aku siap. Aku juga ingin coba pakai kode QR-nya. Jadi di mana gelang emasku? Jangan bergerak. Kau ditahan. Kau salah paham. Eric memang tidak pernah beruntung. Tapi ini kesalahan. Sekarang temui pencuri dan penipu sungguhan, Chris Anderson. Tenanglah, kita bisa lakukan. Hush, itu dia. Bersiaplah. Sekarang. Ini diluar dugaan. Chris adalah salah satu penipu paling terkenal dalam dunia penjahat. Jadi dari waktu ke waktu, penjahat amatir secara naif berharap merampok darinya. Dia cepat. Bagaimana dia lakukan? Tunggu aku, Abby. Kalian tidak bisa menangkapku. Apa kali ini Chris berhasil kabur dari kejaran mereka? Oh, tidak. Ini jalan buntu. Aku harus bagaimana? Oh, ini keberuntungan. Lebih baik di penjara daripada menyerah pada mereka. Pria yang sangat licik. Kita kehilangan dia. Seperti inilah penampilan pencuri sungguhan. Kalau aku tidak bersalah. Wah, wah. Tentu saja ini bukan versil. Tapi bisa kutempati. Ada lampu LED-nya juga. Oh, bahkan ada gitar. Ini luar biasa. Ini akan membuatku sibuk pada malam-malam yang sepi. Tunggu. Apa aku baru melihatnya? Bahkan ada terowongan. Oh, yang benar saja. Ini mustahil. Ayo lihat. Wow. Percayalah, Chris memang seorang pria yang benar-benar beruntung. Sepertinya aku akan di sini untuk sementara. Apa ini? Ini dari narapidana sebelumnya. Dia meninggalkan hadiah. Ini sebuah sendok. Aku akan menggali terowongan. Wow. Dia bahkan juga menunjukkan tempatnya. Aku sangat beruntung. Ini dia. Tertulis di sini. Ayo mulai. Iya. Ini menghabiskan banyak waktu. Mungkin sebaiknya dilakukan di sini. Oh. Satu foto lagi. Apa? Dia seorang penipu. Apa yang bisa kau harapkan dari seorang penjahat? Erik yang malang. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, dia percaya dengan keberuntungan. Tapi harusnya tidak begitu. Rasakan ini penjahat. Iya. Aku bisa jadi jagoan karate yang keren. Halo. Silakan duduk, kawan. Hei. Butuh bantuan? Tidak usah. Jadi aku usulkan pilihan yang ini. Iya. Yang ini. Pilihan yang bagus. Aku suka ini. Ini salah satu potongan rambut terbaik di musim ini. Bersiaplah dan ayo lakukan. Kau menyukainya, kawan. Menurutku rambutmu keren. Oh, pria yang malang. Tapi kadang itu terjadi. Aku sarankan kau memotongnya. Aku sudah memanjangkan selama dua tahun. Inilah yang kau butuhkan. Kau bercanda? Oh, tidak. Aku sangat serius. Apa? Tidak. Rambut pirang putri saljuku. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku mau pulang. Oh, ada mainan. Temuan yang hebat. Sekarang waktu di dalam sel akan menyenangkan. Hai. Apa penjara ini sudah memperbarui menunya? Selamat untukmu. Kau adalah narapidana kesejuta. Jadi makanan ini sebagai hadiah. Ini untukmu. Ya. Saat ini Chris beruntung lagi. Vicky, kau urus pria yang itu. Baik, Pak. Bubur? Tapi aku juga mau burger dan kentang goreng. Aku yang datang duluan. Apa ini mainan popit? Jadi kau ini terus mencuri ya? Aku tidak mencuri. Aku menemukannya. Makanlah, buburnu. Tapi... Ya, Eric yang kurang beruntung selalu menghadapi banyak masalah. Hmm, bagaimana kalau aku tidak hanya mencuri mainan? Ya, kenapa tidak pastikan? Berhasil. Apa ada pilihan lebih baik? Ya, bukan itu. Oh, pemandangan dari jendela ini pas untukku. Ini sedikit camilan dariku. Tampan. Terima kasih. Narapidana hanya bisa memimpikan sipir seperti itu. Hmm, kopi yang harum, roti krosan, dan pemandangan dari Trum Tower. Bagaimana kabur dari sini? Oh, aku dapat ide bagus. Bagaimana kalau berhasil? 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 5. Dan ini berhasil. Apa aku bebas? Apa yang sedang terjadi? Hei, ayo bangun, dasar pemalas. Lantainya tidak bisa menunggu. Aku suka pekerjaanku. Hmm, rasanya enak sekali. Selamat makan untukku. Hmm, apa ini? Ya, di sini ada segudang peralatan. Tapi kenapa? Ya, bukan masalah. Aku akan manfaatkan ini. Oh, bahkan ada ini. Asik. Aku tidak menduga melihat kejutan sehebat ini. Aku harus jaga bentuk tubuh untuk kejahatan masa depan. Terima kasih, ibu. Aku tidak melihat penjaga. Aku bisa keluarkan simpananku. Kemarilah rotiku yang segar. Oh, ada apa di dalamnya? Oh, pengikir. Ibu, terima kasih. Ibu yang terbaik. Aku bosan. Oh, itu sangat menarik. Kena kau. Apa? Ini bukan aku. Tapi dia bahkan belum sempat mencobanya. Hmm, lagu favoritku. Oh, halo cantik. Apa yang kau bawa untukku sekarang? Ini ada satu buku istimewa. Ini untukmu. Terima kasih banyak, sayang. Gadis yang baik. Jadi, lihat apa yang istimewa dari buku ini. Wow, dia memberikan nama akun Instagramnya. Sepertinya aku jatuh cinta. Aku bisa mati karena bosan sebelum bisa bebas. Buku. Bisa aku dapat yang besar? Tentu saja. Yang itu sudah cukup untukmu. Ya, baiklah. Dengan yang ini saja aku sudah senang. Pecundang. Seluruh isi bukunya kotor. Apa aku bisa beruntung dalam segala hal? Sepertinya tidak bisa. Oke, ini sudah cukup. Saatnya kabur. Sedikit lagi akan kugali hingga ujung. Wow, aku tidak percaya yang kulihat. Peti dan peti ini berat. Apa isinya seperti yang kuduga? Ini pemeriksaan sel. Apa? Tara pidana Chris mencoba untuk kabur peringatan. Tidak, tidak. Tunggu dulu. Vicky, aku punya sesuatu untukmu. Ayo kemarilah, kumohon. Baiklah. Waktumu 10 detik. Lihat. Ini untukmu. Cocok sekali denganmu. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan bongkar rencanamu. Suara apa itu? Ayolah, ayolah. Ya, penggaliannya selesai. Kau. Ups. Kau tunggu saja ya. Ini dia. Aku ketahuan. Hari yang dinanti-nanti sudah tiba. Chris Anderson akhirnya bebas. Selamat ya, Chris. Sampaikan salam untuk udara segar. Hei. Kemarilah. Ini untukmu. Aku akan ajarkan cara melemparkan sampah. Tidak. Chris yang beruntung dilepaskan lebih cepat karena berkelakuan baik. Kebebasan adalah hal yang lebih baik. Oh, teman-teman. Chris, kami datang untukmu. Ayo, adakan pesta untuk merayakan pembebasanmu. Selamat tinggal, cintaku. Aku tidak akan melupakanmu, Chris Anderson. Kau pikir aku akan meninggalkanmu? Kau ikut denganku, sayang. Keberuntungan selalu mengikuti Chris kemanapun dia pergi. Dia beruntung bertemu dengan cinta sejatinya. Aku tidak percaya akhirnya bebas. Ah, udara ini. Aku merindukan ini. Aku merasa deretan kegagalanku akan berakhir dan perubahan besar yang positif menungguku. Terima kasih. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Oh, astaga. Siapa ini? Keluar dari mobil van kami. Maaf, aku akan turun. Kau melakukannya lagi, Tuan Rich. Kuharap kau merindukan selmu. Oh, Eric. Kau memang benar-benar sial. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!